Intro Sepeninggal Dinda, Rida jadi berpikir Apa benar Hana selingkuh? Ia juga teringat dengan ucapan Bama yang tempuh hari saat mengatakan akan membuat bukti tentang Hana Kalau benar Hana seperti yang mereka tuduhkan sungguh keterlaluan sekali pikirnya Kakak dengar tidak apa yang dikatakan Dinda barusan sebelum pergi? Tanya Tuti Ia kakak dengar Jawab Rida Kenapa Dinda bisa berbicara begitu ya kak? Apa memang benar Mbak Hana itu selingkuh? Tanya Tuti lagi Kakak juga tidak tahu Jawab Rida Kalau Dinda sudah menduga-duga seperti itu, mungkin saja benarkan kak? Kalau tidak dari mana Dinda bisa berkata begitu tentang kakak iparnya? Kalau kata pepatah itu tidak ada asap kalau tidak ada api, iya kan? Ucap Tuti Rida jadi berpikir apa mungkin Dinda bisa berpikir demikian karena mereka mendengar cerita dari Mbak Mayang Karena semenjak bertemu Mbak Mayang mereka jadi mencurigai Hana Jam setengah enam sore setelah selesai membungkus semua lauk, sayur dan sambal Tuti pamit pulang Sementara Rida masih di sumur mencuci peralatan yang mereka gunakan untuk memasak Kanaya dan Inara yang sudah mandi sejak tadi asik kerbahan di ruang tamu sambil menonton televisi Mereka sangat menikmati tontonan acara kartun kesayangan mereka sambil memakan buah apel Malam hari setelah semua pekerjaannya selesai, Rida merebahkan diri di dekat kedua anaknya Ia sempatkan membuka laman Facebook miliknya sebelum tertidur Tiba-tiba Rida melihat status foto di profil kakak iparnya Minerti Manyes yang lewat di beranda Facebooknya Kanarti memajang foto dirinya dengan dandanan yang sedikit menor sedang duduk dalam sebuah mobil Jika dipikir sudah dua hari ini mertua dan kakak iparnya itu tidak pernah lagi mendatanginya Baguslah pikirnya mungkin saja kini kak Narti sudah mendapat pekerjaan Makanya mereka tidak datang lagi untuk meminta makan padanya Jika benar begitu maka tidak akan ada lagi yang merecokinya setiap hari Sudah malam, akhirnya rasa kantuk mulai menghampiri Rida Ia pun tertidur sambil memeluk kedua putrinya Pagi sekali setelah subuh Rida sudah bersiap di warungnya Ia menyusun semua dagangannya di atas meja Seperti biasa ada nasi urap, nasi uduk, dan aneka gorengan yang ia jual Tak lama Nia sudah datang untuk membantunya di warung Kok Tumen Nia sudah datang jam segini? Tanya Rida begitu Nia sampai di warungnya Karena biasanya Nia akan datang di jam 6 sesuai dengan jam kerjanya yang disepakati sejak awal Tidak apa-apa mbak, di rumah sudah tidak ada pekerjaan jadi Nia langsung ke sini saja Ucap Nia Oh begitu, ya sudah duduklah dulu atau kalau kamu mau sarapan dulu juga boleh Nia Ucap Rida Nanti saja mbak, Nia tidak biasa makan sepagi ini Nia biasa sarapan jam 7 Ucap Nia Tak lama para pembeli sudah mulai berdatangan Mereka para pekerja tambang yang memang berangkat kerja setelah waktu subuh Pelanggan Rida memang beragam Mulai dari para pria yang hendak berangkat kerja tambang Ibu-ibu yang akan menyiapkan sarapan untuk anak-anak sebelum ke sekolah Dan juga para orang tua yang hendak pergi ke kebun Rida dan Nia masih sibuk dengan para pembeli sejak pada subuh tadi hingga kini jam setengah 7 Sesaat kemudian datang mobil berwarna merah di depan warungnya Rida tidak terlalu memperhatikan Karena dipikirnya biasa mungkin pengendara mobil itu hendak membeli sarapan padanya Tak lama keluar seorang perempuan dari kursi depan penumpang Rupanya Kak Narti yang keluar dari mobil itu Beli nasi urapnya dong 4 bungkus sama gorengannya 20 ribu Ucap Kak Narti begitu sampai di depan warung Ekspresi wajahnya sangat sombong kali ini Sepertinya kakak ipar Rida itu sengaja datang untuk pamer pada Rida Dan dananya yang mencolok juga mencuri perhatian dari pembeli yang sedang duduk di warung Rida Tunggu sebentar ini masih antri Ucap Rida Oke, jangan lama-lama ya Ngantuk nih habis kerja semalaman Ucap Kak Narti Setelah Rida selesai melayani pesanan pembeli yang lain Barulah ia memungkuskan pesanan dari kakak iparnya itu Yang dua pedas ya Yang dua lagi kasih sambal sedikit saja Ucap Kak Narti Rida diam saja sambil memungkuskan nasi urapnya Sementara Nia memasukkan gorengan yang dipesankan Narti ke dalam kantong Tak lama pesanannya selesai Rida langsung memberikannya pada kakak iparnya itu Ini semua jadi 40 ribu Ucap Rida Tunggu sebentar ya Ucap kakak iparnya itu dengan nada yang sangat lembut dan ramah sambil membuka tas selempang berwarna hitam yang ia bawa Kakak iparnya itu terlihat seperti susah mengeluarkan uangnya Hingga kemudian beberapa lembar uang berwarna merah berhamburan keluar dari dalam tas miliknya Aps, waduh malah keluar semua deh uangnya Ucap kakak ipar sambil melirik ke arah Rida Rida tahu kakak iparnya itu sedang ingin pamer di hadapannya Makanya ia merasa tidak perlu untuk menanggapinya Ia melihat kakak iparnya itu berakting seperti kepayahan memasukkan kembali uang-uang itu ke dalam tasnya Ini Rida Maafi aku tidak punya uang kecil untuk membayarnya Kamu lihat sendirikan uangku ratusan semua Ucap kakak iparnya itu Rida lalu mengambil uang 100 ribu itu Ia kemudian mengambil uang untuk kembaliannya Ini kembaliannya 60 ribu Ucap Rida Oke terima kasih Ucap kakak iparnya itu Kanarti kemudian berjalan ke arah mobil yang ia tumpangi tadi Dia berjalan melenggak lengkok dengan pakaian yang serba minim Aroma dari tubuhnya sangat wangi dan makgupnya juga cukup menor Rida hanya memperhatikan kakak iparnya itu Lagi senang rupanya dia Ucap batin Rida Begitu sampai di dekat pintu mobil Kanarti membuka pintu Lalu kemudian sebelum masuk dia tersenyum ke arah Rida dan berkata Terima kasih ya Rida Jangan capek-capek ya adik ipar Kasihan soalnya kamu Kerja dari subuh sampai malam Hidupnya begitu-begitu saja Ucap kakak iparnya itu Dengan nada sinis Iya kak Kakak juga hati-hati cari uangnya ya Jangan sampai halal haram hantam Nanti takut nyusrup Ucap Rida Sambil tersenyum tak kalah sinisnya Dari kakak iparnya itu Dih Daripada kamu kerja seharian uangnya gak kelihatan Aku dong kerja malam doang Siang hari bisa tidur santai di rumah Dapet duitnya langsung menuhin isi tas Balas kakak iparnya Ya baguslah Jangan sampai kelaparan lagi sekeluarga Sampai maksa minta makan kesini Ucap Rida Sawitese ya Rida Kita sih sekarang bisa makan enak terus pokoknya Tinggal pesan online Atau pergi ke warung sudah bisa kenyang Gak perlu capek-capek masak di depan api kompor seharian Ucapkan arti lagi menyendir Rida Oh iya baguslah Jangan sampai anak-anaknya mencuri lagi di warung orang Gara-gara kelaparan ya kak Kasian masih kecil terpaksa mencuri karena perut kosong Balas Rida Kakak iparnya itu langsung melotot ke arahnya Lalu kemudian masuk ke dalam mobil merah itu Hingga akhirnya mobil itu berlalu dari warung Rida Memangnya mbak Narti itu kerja dimana mbak Dandanya menor begitu Tanya Nia begitu mobil itu pergi Entahlah Ucap Rida sambil mengangkat bahunya Nia jagain warungnya ya Mbak mau masuk dulu sepertinya kan Ayah dan Inara sudah terbangun Ucap Rida lagi Iya mbak Jawab Nia Rida masuk ke dalam kamar memeriksa kedua anaknya Benar saja mereka sudah terbangun rupanya Rida kemudian mengajak kedua anaknya untuk mandi lalu sarapan Ia akan mengurus kedua anaknya dulu sebelum belanjaan yang dipesannya pada Budenok datang Selesai mandi dan berganti pakaian Kanaya dan Inara sudah duduk di depan televisi Rida kemudian menghidangkan nasi uduk dan juga teh hangat di hadapan mereka Lalu menyuruhnya sarapan sambil menonton acara kartun favorit mereka Upin dan Ipin Tak lama pak mamat sudah datang membawa semua belanjaan pesanan Rida Ini mbak ikanilanya langsung saya bawa ke sumur saja ya mbak Ucap pak mamat sambil mendorong gerobak sorong yang dibawanya Sampai di depan pintu sumur Pak mamat langsung menurunkan kantong ikannya Setelah selesai pak mamat kembali mendorong gerobak sorong tersebut ke arah teras dapur Ikannya sudah dibersihkan ya mbak Tinggal dicuci saja Ini sayur dan bumbu-bumbu yang mbak Rida pesan Ucap pak mamat sambil mengangkat kantong yang berisi sayuran dan bahan masakan lainnya Sudah semua ya pak Lengkap sesuai catatan Ucap Rida Iya mbak ini catatan dari Budenok Ucap pak mamat sambil menyerahkan secari kertas pada Rida Rida menerimanya lalu memeriksa catatan tersebut Di bawahnya tertera jumlah uang yang harus ia bayarkan Di sana tertulis uang sebesar rupiah 1,615 ribu Itu sudah termasuk beras 15 kilogram dan air mineral 4 dus Nanti air mineral dan buahnya menyusul Saya antarkan setelah ini mbak Ucap pak mamat lagi Iya pak Ucap Rida sambil memeriksa catatannya Tunggu sebentar ya pak Saya ambil uangnya dulu Ucap Rida Ia kemudian masuk ke dalam untuk mengambil uangnya Tak lama Rida sudah keluar membawa uangnya Ini pak jadi 1,615 ribu ya Ucap Rida menyerahkan uangnya pada pak mamat Setelah selesai menghitung uangnya Pak mamat kembali ke warung Budenok Sementara Rida berjalan ke sumur untuk mencuci ikan-ikan tersebut Bukti